Viral News kembali hadir bersama saya Seranita. Sekelompok pakar PBB menyerukan agar semua negara mengakui negara Palestina guna menjamin perdamaian di Timur Tengah. Pada hari Senin 3 Juni, para ahli termasuk pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina mengatakan pengakuan tersebut merupakan pengakuan penting terhadap hak-hak rakyat Palestina dan juga perjuangan mereka menuju kebebasan dan kemerdekaan. Mereka menyebut solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan yang disepakati secara internasional menuju perdamaian dan keamanan bagi Palestina dan Israel. Ini juga merupakan jalan keluar dari siklus kekerasan dan kebencian yang terjadi selama beberapa generasi. Kementerian luar negeri Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar. Seruan tersebut muncul kurang dari satu minggu setelah Spanyol, Irlandia dan Norwegia secara resmi mengakui negara Palestina. Ketiga negara tersebut berharap keputusan mereka akan mendorong negara-negara Uni Eropa lainnya untuk melakukan hal yang sama. Parlemen Denmark kemudian menolak proposal untuk mengakui negara Palestina. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengklaim bahwa serangan 7 Oktober terhadap Israel diperlukan untuk menggagalkan plot yang didukung AS di Timur Tengah. Pernyataan ini pun langsung dikritik oleh kepresidenan Palestina pada hari Senin 3 Juni. Sebelumnya Khamenei memuji serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober dan menggambarkan sebagai hal yang dibutuhkan di wilayah tersebut. Namun ia mengatakan operasi banjir al-Aqsa adalah hal yang dibutuhkan di Gaza. Ia menilai operasi ini menjadi pukulan telak bagi Israel. Dia mengklaim bahwa serangan Hamas menggagalkan rencana multinasional yang didukung AS yang bertujuan untuk memungkinkan Israel mendominasi politik dan ekonomi di Timur Tengah. Dia menambahkan serangan pada bulan Oktober menempatkan Israel di jalur yang hanya akan berakhir dengan pemusukan dan kehancuran. Sebagai tanggapan, kepresidenan Palestina mengatakan komentar tersebut bertujuan untuk mengorbankan darah dan Palestina. Selanjutnya, dia juga mengatakan ini tidak akan mengarah pada membutuhkan negara Palestina yang merdeka. Mengutip Wafa, kepresidenan menegaskan rakyat Palestina telah berjuang dan selalu berjuang selama 100 tahun. Mereka tidak membutuhkan perang yang tidak memenuhi ambisi mereka untuk kebebasan dan kemerdekaan. Palestina hanya ingin mengakhiri pendudukan Israel dan mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Ketegangan meningkat di Timur Tengah sejak perang antara Israel dan Hamas yang didukung Teheran meletus, menyusul serangan kelompok Palestina terhadap Israel pada bulan Oktober. Iran yang tidak mengakui Israel secara konsisten memuji serangan Hamas pada bulan Oktober sambil menyangkal keterlibatan apapun dalam perencanaan atau pelaksanaan serangan tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 wajib militer Yahudi Ultra Ortodoks ini dilakukan di tengah perang antara Israel dan Hamas. Terima kasih. Terima kasih. Badan Bantuan dan Bekerja PPP untuk pengungsi Palestina sebagai organisasi teroris pada hari Kamis 30 Mei. Perjanjian ini mengamanatkan agar Undang-Undang Antiterorisme ditetapkan pada UNRWA dan menghentikan semua komunikasi serta hubungan antara Israel dan badan tersebut. RUU itu juga menyerukan penutupan kantor UNRWA di Israel dan menerapkan ketentuan KUHP terkait organisasi teroris ke badan PBB tersebut. Jika disahkan dalam pembacaan terakhirnya, RUU penghapusan imunitas dan hak istimewa UNRWA akan membatalkan hak istimewa yang saat ini diberikan kepada pegawai badan tersebut. Kekebalan diplomatik yang diberikan kepada stak UNRWA akan dicabut oleh Menteri Luar Negeri Israel. Merespon hal ini, pada minggu 2 Juni Qatar mengecam tindakan Israel yang mengklasifikasikan badan bantuan dan pekerja PBB untuk pengusuh Palestina sebagai organisasi teroris. Kementerian Luar Negeri Qatar meminta komunitas internasional untuk berdiri teguh dalam menghadapi rencana Israel untuk menutup lembaga tersebut dan juga mencabut akses jutaan warga Palestina terhadap layanan penting di jalur Gaza tapi Barat, Jordania, Suriah, dan Lebanon. Kementerian menegaskan kembali dukungan Qatar yang tidak tergoyahkan terhadap UNRWA dan menekankan komitmen negara tersebut terhadap hak-hak sah rakyat Palestina. Hal ini termasuk membentukan negara Palestina Merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Serafita beserta kurian pertugas Pemid Udu Diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih atas kebersẩma Terima kasih atas perhatikan